Oke, gue Jan, gue dari Zip, this is Kwikopik Eh, lagi browsing aja, otak aku shit, man Oh, klasik Game yang sequelnya gimana? Game gak? Nah, Jordan all the way, man The sequel sucks, man Oh, this one sucks, too Wuh, klasik Nah, banyak yang menarik ya Ya, klasik Nah, ini biasanya, klasik-klasik University, biasanya Youth Crew Related to Youth Crew Nah, Russell Athletics, HC banget AP Oke, ini OG juga Lo film Keanu Reeves Yoi, Wachowski Brother Lo Keanu Reeves? Film favorit apa Keanu Reeves? Keanu Reeves, Point Break Point Break OG Speed? Speed suka Yang baru, apa John Wick, gue suka juga Nice Wah, ini juga nih Salah satu game yang dulu Apa, lumayan Booming Klasik juga Oh, dulu gue main di Arcade juga House of the Dead Oh, yang shooting gitu ya? Shooting, ya FPS Oh, ini gila juga nih The best The best Oh, Macross Ya Oh Oke Oh This is Oh, this is This is the Holy Grail Shin Getter Robo Ini juga keren banget, Getter One Gue grow up nonton ini juga Cool stuff Lo kalau Kamen Rider Ikutin juga? Kamen Rider gue ngikutin Gue Kamen Rider gue ngikutin itu Langsung masuk Black Abis itu gue baru nonton yang One Terus Number Two Super One Menurut lo yang kemarin baru rilis tuh serialnya Shin Black Sun gimana? Oh, Black Sun Black Sun gue suka Gimana tuh? Lebih brutal, lebih raw gitu Emosi yang lebih dapet Kalau Bro lo kan Itu lebih gore dan keren ya Tapi ternyata Ada Jepang sendiri itu tidak diminatinya tuh Menurut lo Ehm Mungkin ada agenda woknya menurut gue ya Karena ada Ada selipan Apa adegan yang ada George Floyd Gitu-gitu jadi kayak mungkin Buat orang Jepang Ini terlalu politisized gitu lah Jadi mungkin mereka gak suka Mereka suka yang agak straightforward gitu sih Tapi Overall keren sih Betul lo Yang lo belum cerita gak? Pertama kali gue beli Mungkin Merchandise tuh deh Kaos ya Kaos band import pertama lo Di mana belinya dan band apa? Oke Ini lumayan Agak Gak aib juga sih Tapi kayak Ya dulu kan gue Tadi cerita Sempet ada faso no metal ya Jadi Kaos Kayaknya kaos awal pertama gue tuh Slipknot kayaknya Belinya di Apa tuh? Cherokee Dan ternyata gue baru tau Cherokee tuh Barangnya gak semuanya asli Aspal Jadi Jadi gue kayak Ini asli apa gak ya? Tapi ya dulu Ya belinya Korn Terus kayak Slipknot gitu Sebelum gue akhirnya kayak Mungkin Ya discover punk rock gitu Tapi itu pun gue juga Belinya tuh Waktu itu pala susu sih Kaos no effects Yang gambar mata Itu bootlegnya banyak banget Jadi kayak Ya back in the day gitu Lo sama kali digeng record itu Kapan tuh ya? Kalo digeng record sebenernya pas Mungkin jaman Pas gue di Melbourne kali ya Aware sama kayak CD gitu-gitu Kalo dulu kan paling kayak Cuman kaset ya Jaman-jaman dulu sih Sekitar mungkin 2000an gitu sih Kaset gitu Cuman kayak pas ke Melbourne tuh Ternyata ada format lain juga gitu Ada tape Ada 7 inches Terus ada 10 inch Ada 12 Gitu kan 12 inch gitu Jadi kayak Ya lo mulai aware sih juga sih Gitu Lo mulai ikutain masa kecil lo gak Waktu tinggal di Bali ya? What was happening in Bali Yang pasti punk rock sih Gue apa Ya I owe my life to punk rock sih sebenernya Waktu itu Ya di Bali gitu kan Apa ya Waktu itu gue kayak Ya awalnya dari fase dengerin nu metal gitu Sebelum tau punk rock gitu Terus ada Temen sekolah gue waktu itu Bawain Dua kaset Bad Religion Recipe for Hate Sama Nevex Happy Petting Zoo Itu waktu itu yang available di Apa di toko kaset lah gitu Covernya aneh banget nih Ada orang meluk domba kan Terus gini apaan nih musik apaan Terus kayak Ya udah abis itu dari situ Lumayan transisi tuh Kayak Offstring Rancid gitu Terus kayak ya mulai going to local shows lah gitu Dan Disitu juga pertama kali ya nonton SID Pas waktu jaman masih belum major dan Belum banyak drama Jadi Back then gitu Masih 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 asik gitu Apa ya kayak Ya seru aja sih sebenernya kayak Dulu Ngeliatin mereka Latihan Di popis gitu kan Kenalan juga Seru banget gitu Terus kayak Ya akhirnya Ya lumayan ini sih Lumayan ngebentuk taste juga sih Dulu dari dengerin Dengerin punk rock Terus kayak jadi tau sedikit Soal rockabilly Terus kayak Apa Band-band Kayak Ya nekromantik Terus ya gitu-gitu tuh tau ya Referensinya juga dari Dari ya nongkrong disana juga sih gitu Ini ngomongin new metal menarik sih Lo bisa sebutin gak Tiga band new metal yang enggak banget? Yang enggak banget Kayak Mud Vein Mushroom Head Karena basically tuh kayak Mushroom Head tuh kayak Ya fotokopiannya Try so hard to be sleep note aja sih Basically Sama Apa ya? Satu lagi Kitty kali ya Yang all girls Ya New metal itu Kalau ini gimana nih? Godsmack Godsmack masih lumayan lah Godsmack Disturb Disturb Ya Oke Ada satu band New metal sebenernya Agak lumayan underrated Cold Chamber Itu gue juga Gue punya kasetnya Yaitu Pernah juga Nah lo kan Ya bisa dikenal Daging Banyakan of Music lah ya Tadi Lo gak pengen ngomongin Hip Hop Punk Hip Hop gitu Lo sebenernya Pernah gak sih Ada satu titik di hidup gue Kayak Orang jenuh Orang jenuh gitu Bener-bener Pokoknya udah mentok banget Gitu kan Kayak lo udah tau Misalnya lo udah denger satu album Lo udah Apa Lo udah expect Oh track berikutnya Lo udah tau gitu Udah saking hafalnya Jadi kayak Wah udah Gue butuh stop Gitu Ada sih Momen-momen kayak gitu Jadi kayak Gue bener-bener kayak Kayaknya paling lama Mungkin ada kayak 4-5 hari gitu Sama sekali gak dengerin musik Cuma nonton TV Baca buku atau nonton film Iya Dari sekian banyak musik yang lo dengerin tadi tuh ya Banyak Tapi deep inside Lo bisa mengkasih juga sih Kan lo anak musik apa Genre apa Apa ya Tentai sih pertanyaan Tapi berdua Kelisih sih Hardcore sih Oh iya Kelisih sih Tapi hardcore sih Kayaknya sih Ya mungkin Ya hardcore punk Kali ya Ya tapi kan elemennya tetep punk ya Ya mungkin punk kali ya Punk Tapi kayak turunannya subnya itu kan banyak Ya hardcore Punk rock Ya punk gitu Mungkin ya Kayaknya sih punk sih ya Yang gue dengerin semuanya kayak Rootsnya Nariknya ke punk sih Kayak even like Power pop Atau kayak Ya Kayak indie pop pun gitu kan Tapi ethosnya tuh tetep kayak Ya tetep Punk gitu sih basically gitu Ya gue suka musik yang Lumayan simple in your face gitu Walaupun ya gue At the same time Gue juga bisa dengerin musik yang agak Apa ya Ngejelimet atau yang Beda dari yang gue biasanya dengerin Tapi ya Kalau sehari-hari ya Ya itu sih yang gue dengerin sih Ya mostly punk stuff sih Oh shit Oh shit This is a Boston classic Ya ini label Salah tuh label Painkiller Salah tuh label Hardcore punk Boston Yang cukup underrated juga Dan ini di bandnya juga Underrated juga gitu So it's a good one Ini juga keren Tapi gue udah ada Ekulu Salah tuh rilisan terbaik Kalau gak salah 2021 ya Cash only records Ini record label yang rilis Combust juga Tahun ini One of the best records juga Oh oke Oke Ini Salah tuh band yang Kayaknya disini gak Gak banyak dapet perhatian Tapi Ini band-band penting juga Di Apa Di scene Boston hardcore Terus kalau kita lihat disini Ada Brandon Radigan Dia kayak salah satu sosok juga Di Boston hardcore Oke Ini klasik Soundtrack Beverly Hills Cop 2 Ini juga Dulu Mena banget filmnya Oh Ini ada juga Satu film cowboy Keren juga Spaghetti Western Dan Ada Charles Bronson Disini So it's fucking cool Yang gue inget Tentang Joko Granjan itu Lo pertama kali Salah satu orang pertama Yang discover Artfeature kan dulu nih Artfeature bener Artfeature Sebelum mereka sekarang punya Empire kan Tyler the Creator Sekarang jadi entrepreneur gitu Dulu Ya Masih statusnya Masih underground lah Gitu Si Artfeature Em Kayak waktu itu lewat internet deh Lewat kayak Sempet Apa Kayak gak sengaja gitu Ngulik-ngulik Waktu itu kayak Di blog sepet Di mana gitu Terus kayak Ada outfeature gitu Kayak Collective gitu Terus menarik-menarik sih Apa Kayak Solo projectnya Casey Pages Terus ada Earl Sweatshirt Cuman yang sekarang yang masih aktif tuh Earl Sweatshirt sama Tyler sih Sama mungkin Frank Ocean Tapi Frank Ocean kan agak misterius gitu sih Ya Saya bikin Lo Tertarik sih Selan Twitter Waktu itu Apa Apa ya Mungkin Spiritnya kali ya Spiritnya Terus sama kayak mereka Gak beda itu secara Secara musik gitu kan Ya Ngingetin mungkin pertama kali Pas Wu-Tang Keluar gitu Jadi mungkin Spiritnya sama Cuman ini Di generasi yang Baru gitu loh Jadi kayak Ya outfeature menurut gue Original sih Fresh New stuffnya gimana? You still listen to New stuff Gak terlalu sih Mungkin Kalo Earl masih Earl masih Uh Big Daddy King Klasik juga Dulu jaman Era boom bap Ini ya termasuk Golan era juga Uh Yes It's a club banner Um Mana ya Ini Banyak lagu-lagu Seru juga nih Apa Ashanti Pada eranya Dan ini juga Um New York The Deep Set Diplomat Jules Santana Dia ada Ada Cameron juga Ya disini ada Cameron juga Um Lumayan Apa ya Jim Jones lumayan underrated juga Hip Hop Kayak Ehm Dulu tuh kayak Ehm Kalo sekarang kan New York kan SF Rocky ya Tapi Ehm Sebenernya Hip Hop tuh banyak banget Ehm Apa Ehm Pecahan-pecahan lah gitu Kalo dulu kan mungkin dari Ehm Nash gitu-gitu kan New York terus kayak Ehm Ini juga salah satu yang penting juga sih Ehm Kolektif penting juga di New York Kalo ya 90s lah ya juga 90s Yang paling operated Hip Hop X Lu menurut Lu siapa terdua 90s 90s Ehm Siapa ya Ada 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 Rata-rata sih mungkin Oke-oke sih ya Di jaman itu ya Kayak mungkin De La Soul Triple Quest Gitu Kalo gue sih gak Gak Yang overrated kayaknya I don't know Beastie Beastie masih oke sih Beastie masih oke Mungkin LL Cool J I don't know Kayak mungkin gak terlalu Ya gak terlalu begitu Dan ini emang masalah taste ya Kalo 90s Hip Hop gitu Tapi kayak Rata-rata sih oke sih Sebenernya sih gak apa-apa ya Maksudnya kayak Mungkin ada perubahan Apa ya Approach music gitu kan Mungkin mereka pengen bikin Clubbanger gitu Itu sah-sah aja sih sebenernya Tapi kadang-kadang Kalo apa ya Kalo lebih dari satu orang Misalnya dua orang yang bikin itu terus-terusan Jadi kayak bosen juga sebenernya Gak ada terobosan Gak ada breakthrough gitu Tapi ya It's fun aja sih Maksudnya kayak Clubbanger gitu Mungkin People wanna Kayak pengen Loosen up gitu Gak terlalu mikir gitu Ya dengerinnya yang Model kayak gitu gitu Oh He's a fucking rapist bro Not him Not him Tiga Rapper bukan bukan Oke Ya Puff Daddy Pada masanya Dia juga Ini kenapa ada yang nyasar disini Reggae Gold Oh ini juga underrated MC Sean Oke ini penting juga Dudikis Punk Rock Oke The story so far To be honest sebenernya I fucking hate the new Modern pop punk shit The story so far Sebenernya yang lumayan masih oke lah Tapi kalo yang udah It's getting too much man You know Just stick to the basic Klasik Ini sebenernya Agak-agak transisi menuju Melodic hardcore Like harder Skate punk Melodic tapi lebih Lebih tough gitu ya Good Redemption Ya ini mungkin A long Kayak band-band kayak Kid Dynamite gitu Shock Ones Ini Prabu's favorite Mr. T Experience Oh oke Ini salah satu record yang Sangat offensif Karena Ini event Apa ya Kayak ini sangat offensif buat orang vegan Liat nih dari covernya Apa nih Ya liberal animation Ini Ini no effects At its finest Supaya dumbass shit Ini album gila Oh ten football Ingatnya zaman dulu SMP SMA Gutter Mouth Gutter Mouth Gutter Mouth Best Even disconected Bener The first one to To do it Disconnected Ya Disconnected Tilt Dulu Euro Melodic punk Sempet gede Ternyata di kantor Oh Ini underrated juga Randy Band Kalo masalah Epitub ya Sempet masuk Epitub juga Randy Oh Oke What do we have here Some modern classic Millennial kicks Sangat relevan Dengan zaman sekarang Tapi dimainkan dengan You know Spirit lama Ya kan Terus Bam 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 Juga Si Ya It's an instant classic Oh Shoot the homie Final attack Dan juga Triangle Shout out to Triangle Malaysia fight Malaysia's finest Sama Jakarta's finest Ini salah satu Split mereka What happened to Raincoat? Raincoat is kind of dead You know Missa-missa aja sih Sebenernya Pada sibuk Ada yang Berkeluarga Sibuk kerja Terus Zip Gimana artinya Siasi awalnya Kalau Zip itu Project pandemi Sebenernya Kayak Gak kepikiran juga Tapi kayak Ya awalnya kita No expectation Bikin project gitu Ngajak Temen-temen gitu Latihan kan Awal-awal Mungkin terus Tapi kayak Yang abis itu Pas rilis Kita gak nyangka Kayak Responnya Segitunya Oh oke Get up kids Ya Ini Klasik juga Dulu gue sempat Punya CD-nya Pertama kali Waktu itu beli Di Melbourne Zaman-zaman Masih Ya Dengerin Midtown Gitu-gitu Get up kids Gitu-gitu That's a good record Gue kan pernah ke Jepang juga ya Sempat ya Iya Sempat ke Jepang juga Kalau di Melbourne Dan di Jepang Kan sama-sama Pasti ngulik musik Baik ya Digging Digit Apa yang berbeda Dalam negara Dari record Autor Apa ya Kayaknya Lebih Kayaknya Lebih Ngulik Banget Dan lebih Kayak Super Digging Banget Kayaknya Jepang Kali ya Kayak Any record Gitu Ada Apapun Gitu Jepang Dan apalagi Kayak Ya Record label Dari band Mereka sendiri Mungkin Mereka kayak Archive itu Bagus banget Dan rapi Secara Ini juga Secara Toko Secara Experience Toko Dan Klasifikasi Toko Spesifikasi Gitu Mereka Rapi Banget Dan Tersebar Ke seluruh Jepang Terutama Mungkin Osaka Mungkin Osaka It's a Records Town Bisa dibilang Karena dia Mungkin Secara koleksi Lebih banyak Kali dari Tokyo Walaupun Jepang Overall Ya Kalau Records Juga Banyak Banyak Record label Oke Unpopular opinion Shelter sucks Tidak 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 Kristna S**t C'mon Man Kayaknya Gue Stick ke You Talk Today Sama Proyek Sebelumnya Tidak 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 Straight Forward Jadi Tidak 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 Lalu ceritakan Hari ini Beli apa Jadi Quickening Oke Hari ini Gue beli Empat Empat Rilisan Yang Pertama Deadlock Ini Band Basically membersnya Dari London Sama Boston Kalau Lu tahu Final reaction Ya Drumernya Sings for this band Deadlock Ini Super Underread Terus Ada Membersnya No Tolerance Chain Rank Sama Arms Race Ini Basically Early DC Hardcore State Overlord Ya Basically In your face No bullshit Hardcore So Deadlock Kedua Ini ada R&R Fit for Abuse Gue tadi Nemu disitu Lumayan Kaget juga Nemu ini Kayaknya Banyak yang Keselip Di orang-orang Kayak Banyak yang Apa Kayak Ngelewatin Rilisan ini Ini lumayan Sangat Split Yang Keren banget Ini Bridge 9 Lumayan Apa ya Underreaded juga Terus Judul lagunya How can you not pick This one up Punk's dead Hardcore Snake So Menurut gue Hardcore Without punk Is basically That So R&R Fit for Abuse Okay Think I Care Ini classic Juga Ini Another Boston Band Juga Gue tadi Kayak Pas Nemu Gue Kayak Oh Oke Like Jarang Banget Lumayan Jarang Banget Dan ini Lagi-lagi Rilisannya Painkiller Salah satu label Favorit gue Dan kalau bisa Dilihat disini Ada Salah satu sosok Brennan Radigan Dia punya Banyak band Magic Circle Rifle Mop Rifle Mop Lumayan jadi hype Di kalangan Hardcore Kids Tapi cuman Rifle Mop doang Kayak Probably the kids Don't do Lardigan But Dia banyak Band-band keren Di luar Rifle Mop Gitu Kayak Magic Circle Battle Ruins Battle Ruins Campuran Skinhead Sama Hard Rock Sama Heavy Metal Jadi dia kayak Salah satu yang aktif juga Di scene Sama DFG My Lord DFG Ini keren banget Sama Oke Last but not least Ini Oh by the way Tadi Band-nya udah bubar juga Ini kalau gak salah Udah bubar juga Out Cold Ini klasik Ini klasik juga Really apa ya Harsh Raw Hardcore Gitu Ada Rigi Boston Juga Ya ini salah satu Rilisan yang Oke banget Salah satu member mereka meninggal Mark So RIP Mark So Ya Lagi-lagi Painkiller Records So Ya So Boston Rules Oke Selalu Digging Di Quickening hari Impressi apa yang lo dapet Setelah cekin Beberapa item Oke oke sih Rilisannya gue Kayak Honestly gue gak Expect Untuk nemu Rilisan yang Kayak Cukup Apa ya Kayak Resonate sama gue Terus banyak juga Gue kayak Nostalgia tadi Pas liat Rilisan-Rilisan Punk Rock Melodik Ska Dan diverse Kayak gue tadi Lihat di bawah Ada Kaos Ada Akira Ada Dragon Ball Ya Pencampuran pop culture Terus banyak juga Kayak Kalau anak jaman sekarang Bilang Hidden Jam Jadi Tapi lo harus Berpengulik Nyari Tapi kayak Seru banget Kayak Gue jadi nostalgia Oke Thank you Quickening This is Quickening Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax